Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Bomo Yasin di video kali ini gua lagi menghadiri acara GBB ati Om ini dari Jakarta ombok rombongan karduser mau balik luang ke Jakarta Oh tadi di jalan hati 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 dos nih jbb ke-13 di kondok Cilaga ini yang ke-13 dan Insyaallah tahun depan yang ke-14 di HCTR asik nah ini sudah pada balik semua ya rombongan Bandung juga tadi udah balik ini lagi pada bikin konten dulu nih ceritanya motor-motor ADV ADV adventure maksudnya Oke gue mau review yang ujung ntar kita lihat-lihat aja bukan bukan review sih lihat-lihat aja kita lihat-lihat konsepnya karena mirip sama punya Kang Hikmat yang cancorang kita lihat-lihat banyak konsep di sini banyak tapi udah pada balik lagi kalau ini tiga ada dari rombongan dari Purwakarta HCC Purwakarta ini plat ade Oke jadi di jbb13 ini memang lumayan eh sukses ya dari peserta juga lumayan banyak cuman kurang tahu jumlahnya ada berapa peserta semalam tapi rame banyak bagus nah kita mau lihat-lihat dulu sedikit nih udah beres udah beres kan foto-fotonya udah nah kita lihat nih konsepnya nih kayaknya rada-rada ke CRF 250 ya nah ini cuman nggak tahu orangnya yang mana nih gue mau nanya-nanya nggak bisa tapi kita bisa lihat dari tampilannya konsepnya nih ke CRF 250 nih ini usd-nya juga kayaknya pakai CRF CRF terus kita lihat di bagian sininya ya setangnya dia pakai double racer tapi yang di bawah itu masih bawaan yang dibawa itu masih bawaannya kelihatan nggak tuh tuh yang itu terus double lagi sama reser bawaan proteper dan ini penampakan sedikit dari eh bracket buat visornya balik om oh siap-siap-siap lihat nah ini eh sistem udah pasti ubahannya nah ini ke teman-teman bisa lihatnya ada satu apa nih ini yang gue tunjuk ini eh rangka atau bracket headlem ori dari CS1 yang ini nih jadi yang hitam itu yang panjang sampai gini itu masih ori nah dia mulai ngerubahnya itu mulai dari sini nih nih kanan-kiri ditambah ke depan buat dudukan eh visor headlem dan speedonya ini depannya nah jadi kelihatan banget ya sangat maju dari aslinya ini ini kan kalau kita berpatokan dari cover eh body lehernya ini ini masih ori nih masih masih maksudnya masih posisi standar dia majukan nah ini jaraknya kurang lebih bisa 15 cm atau 20 cm nih nah dan ditinggikan karena aslinya itu kalau headlem aslinya bawaan di sini ini naik sekitar 5 cm kemudian sampai 8 cm nah jadi teman-teman bisa lihat perbandingan headlemnya yang ini 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 itu yang masih ori tuh standar banget tinggi banget ya jadinya dan kalau gua lihat dari eh ringnya depan ini ini pakai 19 atau 17 cm 19 kita lihat mana Oh ini ya benar bannya ukuran 70 per 100 ring ring 19 mereknya Rossi ya kalau untuk merek bannya ini IRC IRC trail ya terus kita bergeser ke mesin Oh mesinnya udah 2 AC Oh ini half cut kayaknya nih mesinnya masih CS1 kayaknya nih terus bloknya udah 2 AC ya teman-teman bisa lihat sendiri terus kita kalau ke belakang ini kalau gua perhatiin dari apa namanya armnya ini kayaknya masih ori standar CS1 kan cuman di custom ini nah customnya dia disini nih ini sama gua review langsung karena sepengetahuan gua doang ya karena ini enggak ada onernya gua belum tahu siapa nanti kita cari sentara nah ini dia sambung dari sini ini jadi ini pakai besi atau besi eh plat ya bentuk u kali ya atau yang kotak terus dipotong atasnya kali mungkin mungkin ya tapi kayaknya nih yang bentuk u terus tinggal di model sedemikian rubah jadi tapi ini aman sih aman banget tergantung cara ngelasnya tapi ini aman jadi nambahnya ini sekitar 8 sentian nih kayaknya 8 sampai 10 senti nih mungkin rapi ya bagus nih apa bisa contoh buat inspirasi buat teman-teman yang mau eh custom atau memperpanjang ininya eh armnya nih bisa nih bisa dicontek ya teman-teman bisa lihat ya terus standar ini udah kayak punya gua kayak lag ini kayaknya standar CS1 dipanjangin dari buka sambungan gearnya ini triple-s rantainya kayaknya triple-s juga oke bannya disini bannya disini menggunakan Corsa Crosses platinum yang belakang ukurannya ini berapa ya ini 120 per 80 masih ring 17 kalau apa velgnya menggunakan spring Rossi sama ya oke kita bergeser ke oh spok berbelakang ini kayaknya punya MX nih kayaknya nih ya lagi rame nih yang pakai gini nah kalau untuk kenal pot sendiri jujur gua kurang tahu ya ini kenal pot apaan ya kalau ada yang tahu bisa bantu komen di bawah untuk kenal potnya apaan terus untuk sistem pengereman masih di caliper masih standar tromol kayaknya pakai apa nih orang tahu gua nih tromolnya nih kita geser ke yang gua suka ini juga cover engine-nya sama eh cover engine-nya nih teman-teman bisa lihat ini pasti punya motor eh eh kayak karena lebar banget ya motor apa yang lebar nah dipasang ke sini nih tinggal dibikinin bracket disini 12 kanan-kiri berarti empat bagusnya lebar dan ini kayaknya sekitar berapa milen itu bal bagus fungsional banget nah radiatornya nih gua penasaran teman-teman ada yang tahu nggak radiatornya kira-kira ada carapan kalau ada yang tahu bisa bantu komen ya radiatornya nih dan krisbar bag eh krisbarnya nih bagus banget modelnya nih eh cuman sayang ada ada krisbar bagnya kekelihatan model keseluruhan tapi bagus konsepnya ini konsep CS1 dibuat CRF 250 ini kayaknya nih ya di kaki gunung Ciremai penok cilaga kalau ada yang kalau misalnya gua nggak ketemu onernya bisa bantu komen nih motor siapa ya di tag perangnya oke mungkin cukup sekian aja eh di video kali ini semoga bermanfaat dan semoga menghibur buat teman-teman semua jangan lupa buat support dan menghadiri setiap event-event CS1 nya karena kalau bukan kita siapa lagi oke sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati